Hai Sobat Cinta, semua orang yang dalam masa pacaran pasti ingin hubungan yang awet dan tidak selalu diisi pertengkaran, jika memungkinkan terlus berlanjut hingga menikah. Ya memang sih, dalam sebuah hubungan beda pendapat dan bertengkar adalah bumbu manisnya, tetapi jika terlalu sering, bumbu manis yang terlalu banyak justru bisa merusak hubungan itu sendiri. Karena itu, jika Anda ingin hubungan yang awet dan tidak sering diisi pertengkaran, inilah 5 rahasia yang bisa Anda coba bersama pasangan. Yang pertama adalah komunikasi lancar. Hal terpenting dalam hubungan apapun adalah komunikasi. Semakin baik komunikasi yang dilakukan, semakin mulus sebuah hubungan. Di masa kini, Anda dan pasangan dimudahkan dalam berbagai media komunikasi yang Anda manfaatkan sebaik mungkin. Komunikasi yang baik tidak selalu tentang obrolan yang berat. Terkadang ya, obrolan ringan bisa membuat hubungan kalian makin awet. Yang kedua, masing-masing punya me time. Sudah berstatus pacaran bukan berarti kemana-mana harus dengan si dia. Masing-masing harus punya me time. Misalnya ya, Anda ingin kumpul dengan sahabat, ingin ke salon sendirian, dan sebagainya. Kadang, perpisahan ini membuat Anda akan mengerti arti kehadirannya dan belajar untuk saling percaya. Hubungan itu seperti mengenggam pasir. Semakin rapat Anda mengenggam, semakin banyak pula pasir yang hilang dari tangan. Maka tidak perlu telah memengekang, beri kebebasan, dan Anda pun akan semakin menikmati hubungan ini. Oh iya teman-teman, buat kamu yang belum subscribe channel ini, sekarang klik tombol subscribe dulu ya. Lalu tekan tombol loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Oke sobat, lanjut yang ketiga, beri kado spesial. Masih ingat masa PDKT dan awal pacaran yang penuh dengan kejutan? Kenapa tidak mencoba hal ini? Anda tidak harus memberikan kado-kado mahal. Berikan kado kecil yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Ya, walaupun kecil, tapi ini tanda bahwa Anda tahu hal-hal kecil yang jadi kesukaannya. Yang keempat, jujur mengenai isi hati Anda. Banyak wanita yang sering menghindari pertengkaran dengan memendam isi hatinya. Padahal ini dapat menjadi bom waktu yang berbahaya. Jika ada hal yang tidak Anda suka, maka katakan saja kepadanya. Anda kecewa, marah, kesal, dan sebagainya. Anda bisa menyampaikan semua itu. Pria tetaplah pria. Mereka tidak punya kepekaan sebaik wanita. Maka, jika ada hal yang mengganjal, katakan saja. Oke sobat, lanjut yang kelima, saling percaya. Kunci sukses sebuah hubungan adalah saling percaya. Anda tentu ingin si dia mempercayai Anda. Begitu juga dengan si dia. Kadang ada rasa tidak percaya, jangan-jangan dia selingkuh. Namun, ini kadang hanya ketakutan Anda dan menjadi pemicu timbulnya pertengkaran. Selama belum ada buktinya, maka bangunlah rasa percaya itu. Oke sobat, semoga tips ini bisa membuat hubungan Anda semakin manis dan awet. Jika kamu punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar ya.